. Sadio Mane angkat bicara soal persaingan di lini depan Liverpool. Pemain asal Senegal itu mengaku siap bersaing dengan enam penyerang Liverpool lainnya untuk tempat utama. Seperti kita tahu, Liverpool punya banyak penyerang setelah mendatangkan Diogo Jota dan Luis Dias musim ini. The Reds sebelumnya sudah punya Mohamed Salah, Roberto Firmino, Divock Origi, dan Takumi Minamino. Dengan tambahan dua penyerang baru, Liverpool kini punya tujuh penyerang. Sadio Mane sendiri hampir selalu jadi pilihan utama Jurgen Klopp dengan mencetak 20 gol, 14 di antaranya lahir di Liga Inggris. Meskipun merasa banyak saingan, namun Mane mengaku kedalaman kualitas skuad sangat membantu pada level individu maupun kolektif. Oleh karena itu, bagaimanapun mereka semua telah membantu Liverpool meraih banyak gelar juara. Memiliki para pemain penyerang ini, hanya membantu kami. Kami memiliki banyak pertandingan dan Liverpool bersaing di semua kompetisi. Sebagai pemain, terkadang menjadi cadangan juga bagus, ucap Mane dikutip dari laman resmi klub. Bahkan, Mane tak merasa iri jika rekan setimnya yang menjadi saingan di lini depan bisa mencetak gol. Hal itu merupakan suatu kompetisi yang positif bagi timnya. Jika Anda melihat rekan setim Anda melakukannya dengan baik dan mencetak gol, itu sesuatu yang bagus. Pada akhirnya, merupakan keuntungan bagi kami sebagai pemain untuk saling mendorong, dan itu bagus untuk tim dan klub. Lebih lanjut, masih kata Mane, kompetisi di antara penyerang adalah kompetisi terbaik. Pasalnya, di luar lapangan Sadio Mane menganggap mereka sebagai teman baik yang sangat penting. Adapun di dalam lapangan, Mane mencoba untuk saling membantu. Sekedar informasi, Sadio Mane bergabung ke Liverpool, usai dibeli dari Southampton pada 2016. Hingga kini, pemain berusia 30 tahun itu sudah mengemas 117 gol dari 263 penampilan bersama The Reds.